Intro Berosotnya karir Nur Hidayat Haris dari Kapten Timnas Indonesia U-19 hingga dicaret Sinta Yong Seperti yang diketahui, nama Nur Hidayat Haris kembali terdengar usai dirinya tersandung masalah isu perselingkuhan Istrinya saat ini, Sarah Ahmad, menyebut Nur Hidayat selingkuh Semua itu berawal dari Sarah yang menggugah kata-kata bijak terkait perselingkuhan Hingga akhirnya warganet bertanya-tanya tentang pembahasan tersebut Sarah pun sempat membalas pertanyaan netizen dan membawa Lady Companion atau LC Tak ayal banyak yang mengindikasikan bahwa Nur Hidayat diduga selingkuh dengan LC Sejauh ini Nur Hidayat masih bungkam Padahal ada isu lain yang menyebut Sarah siap menggugat pemain versi Raja Banda Aceh tersebut Tentunya kasus ini menambah daftar masalahnya yang pernah dialami Nur Hidayat Pemain berusia 24 tahun itu memang dikenal sebagai pemain yang cukup kontroversial Padahal dulunya Nur Hidayat adalah salah satu pemain andalan timnas Indonesia U-19 Bahkan dia dipercaya menjadi kapten Hal itu tak heran karena Nur Hidayat dianggap sebagai calon back andalan timnas Indonesia Namun nyatanya sikap Nur Hidayat membuatnya kesulitan berkembang dan bersinar Bahkan Nur Hidayat pernah dicoret oleh pelati timnas Indonesia Sinta Yong Pernah mencoret dari pemusatan latihan karena tindakan indisipliner Kala itu dia dipanggil TC untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia di Dubai pertengahan 2021 Di momen itulah nama Nur Hidayat dicoret karena dinilai indisipliner Seperti kerap terlambat datang dan mengabaikan saran dokter tim serta ahli giji tim nasional Sejak saat itu karir Nur Hidayat menurun drastis Pada musim panas 2021 Nur Hidayat dilepas bayang kara FC ke PSG Pati Lalu dia memental ke klub PSG Yogyakarta di akhir 2021 Dan bergabung lagi dengan bayang kara FC di Juni 2022 Bayang kara FC pun melepas Nur Hidayat di Juli 2023 Beberapa bulan Nur Hidayat tak memiliki klub dan tim Liga 2 Persiraja Banda Aceh pun pada akhirnya menampungnya perempat November 2023 Sialnya ketika ingin membangun karir kembali Nur Hidayat di terpa isu perselingkuhan Terima kasih telah menonton!